Pemilu serentak yang akan berlangsung 5 tahun lagi menjadi awal dari pentas baru politik di tanah air. Tapi, apa implikasi pemilu serentak legislatif dan presiden itu bagi partai politik dan rakyat Indonesia? Wajah baru pemilihan umum akan berlangsung 5 tahun lagi. Pemilu presiden dan pemilu legislatif akan digelar secara serentak. Sejumlah pengamat menilai, pola baru ini akan sangat menghemat kas partai. Partai tidak pusing menukirkan biaya tinggi, diantaranya biaya untuk saksi di kotak suara. Karena untuk kedua pemilu tersebut, partai hanya membayar sekali untuk honor saksi. Soal pemilu serentak tentu ini akan menguntungkan semua, partai politik akan diuntungkan loh. Dengan pemilu serentak artinya mereka hanya perlu mendanai misalnya soal saksi mereka, soal untuk kampanye. Mereka hanya perlu mendanai sekali saja karena pemilunya dilakukan secara bersamaan gitu. Kas pemerintah untuk penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu mungkin juga bisa lebih kecil dibanding biaya untuk pemilu tak serentak seperti selama ini. Sekedar catatan, pemerintah menggelontorkan dana yang amat besar untuk menggelar pemilu 2014, yakni 16 triliun rupiah. Angka ini dua kali lipat lebih besar dari biaya pemilu 2009 yang mencapai 8,5 triliun rupiah. Yang menjadi tantangan penyelenggara pemilu adalah mengawal proses pelaksanaan dua pemilu serentak 2019 yang baru pertama kali digelar di tanah air. Menurutkan penyelenggaraan suara sampai penetapan pemenang pemilu itu prosesnya betul-betul dijamin melalui proses yang benar, prosedur yang benar. Sehingga untuk menjamin bahwa penyelenggara pemilu di seluruh tingkatan, terutama HPU, itu adalah orang-orang yang mampu memahami dan mempraktekkan penyelenggaraan pemilu secara benar. Untuk kepentingan ini, maka saya kira keterlibatan dari berbagai pihak untuk mengontrol, untuk mengawasi para penyelenggaraan ini juga penting. Jadi prosesnya juga harus dipastikan adalah proses yang benar. Bukan hanya penyelenggara pemilu, pemilu serentak juga membuntut kesiapan total partai politik peserta pemilu. Partai mesti menyiapkan jagoannya yang benar-benar jadi idola publik jika ingin mengusung capres sendiri. Namun jika tidak siap dengan itu, partai sejak awal menyiapkan koalisi dengan partai lain untuk mengusung capres yang diandalkan. Ini adalah kualisi permanen sebelum mereka bertempur. Jadi, dari pemilu serentak ini, maksud saya di tahun 2014 ini adalah tahun di mana parpol akan habis-habisan bertempur. Karena produknya akan ditentukan di tahun 2014-2019 ya, di parlement ini. Bagaimana mereka merumuskan sistem pemilu, bagaimana mereka merumuskan PT yang ideal untuk membangun pemerintahan yang kuat. Pemerintahan kita ini kan sistem presidensil dan dengan sistem multipartai. Pemerintahan yang terbentuk tidak dibasarkan pada politik transaksi partai politik yang mengabaikan aspirasi publik.